Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Adrian dan hari ini kita akan kembali membahas tentang Mini 4WD jadi tonton terus sampai habis ya baiklah mungkin video kita pada hari ini akan sedikit saja karena untuk materi ini akan sangat membosankan jika dijelaskan dengan panjang lebar jadi akan saya jelaskan secara garis besarnya saja yang akan saya bahas pada hari ini yaitu beberapa kelas pada race Mini 4WD yang umum banyak dilaksanakan di Indonesia langsung saja yang pertama adalah STB atau Standard Box kelas ini diperuntukkan untuk para racer pemula Mini 4WD nah di kelas ini para racer diwajibkan hanya menggunakan spare part atau part bawaan dari tiap Mini 4WD yang ada di dalam boxnya ya kelas ini sangat cocok untuk bagi para pemula karena pada kelas ini cenderung mengandalkan keberuntungan ya karena rata-rata kemampuan dari Mini 4WD kalau masih dalam standar box itu kemampuannya rata-rata sama saja yang berikutnya adalah STCB atau Standard Cross Box nah STCB adalah tingkat lanjutan dari kelas STB ya karena jika teman-teman sudah ada yang merasa puas dengan STB maka kelas yang berikutnya yang lebih menantang yaitu STCB mungkin dari namanya saja teman-teman sudah bisa menebak yaitu STCB ini Cross Box ini artinya boleh menggunakan part dari box lain atau stock box lain tapi tetap dalam satu jenis sasis ya jadi misalnya dari sasis Super 2 hanya boleh menggunakan stock dari sasis Super 2 yang lainnya di kelas ini kita diberikan kesempatan untuk memodifikasi sedikit mobil kita seperti mengganti ban atau mengganti ukuran rollernya tetapi tetap dengan aturan hanya menggunakan part dari box lain yang memiliki jenis sasis yang sama untuk link video jenis-jenis sasis mini 4WD akan saya taruh di deskripsi ya yang selanjutnya adalah STB Plus menurut saya ini adalah kelas yang paling seru dari 3 kelas STB karena di kelas ini kita lebih banyak diberi keleluasan untuk memodifikasi mini 4WD kita seperti boleh menggunakan dinamo dari seri STUNED bisa memakai double roller atau roller naga yang plastik ya jika teman-teman ingin mengetahui lebih jelas tentang jenis-jenis dinamo mini 4WD maka link videonya akan saya taruh di deskripsi ya baiklah STO 100 atau standar original 100% kelas ini adalah kelas lanjutan yang diperuntukkan untuk para racer berpengalaman atau racer yang sudah ahli dalam talapan mini 4WD semua penggunaan part dari mini 4WD nya boleh dipergunakan baik itu dari dinamo mast damper, side damper, ataupun itu baik pada gear dan juga roller tetapi disini letak perbedaannya yaitu penggunaan partnya harus 100% original Tamiya disini maksudnya 100% dari part yang menempel pada mini 4WD yang akan diikut sertakan pada race harus original Tamiya STO 50 oke sesuai namanya STO 50 berarti standar original 50% STO 50 ini sama dengan STO 100 tadi tapi disini hanya memakai 50% part yang harus original tapi 50% disini ditentukan pada penggunaan sasis, gearbox, dan juga mesin atau dinamo yang artinya pada balapan ini sasis, dinamo, dan juga gearbox harus menggunakan part original dari Tamiya dan selain dari itu boleh menggunakan part aftermarket atau replika untuk part replika atau aftermarket yang dipergunakan juga tidak sembarangan disini part replika yang diperbolehkan adalah part yang memiliki bentuk yang mirip dengan part original Tamiya dan kalau menurut saya STO 50 ini adalah kelas yang paling sering diselenggarakan oleh banyak komunitas mini 4WD mungkin karena peminat dari STO 50% ini sangat banyak ya itulah tadi beberapa kelas res pada mini 4WD yang dapat saya jelaskan jika teman-teman ingin berbagi info atau mengoreksi yang sudah saya jelaskan bisa ditulis di kolom komentar akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe ya karena satu subscribe dari teman-teman adalah penyemangkan untuk saya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di video berikutnya ya